Intro Menjelang ASEAN Games 2018, antusias warga pun meningkat. Hal ini terbukti sebanyak 18 kecamatan yang terdiri dari 72 kampung mengikuti lomba hias sekota Palembang. Salah satu kampung yakni Sirakampung RT22, mulai melakukan pengecatan tembok dengan logo ASEAN Games serta beberapa cabang olahraga. Melihat antusias ini, Gubernur Sumsel Alex Nurdin serta pejabat sementara wali kota Palembang pun ikut terlibat membantu warga yang tengah melakukan pengecatan tersebut. Mereka datang dengan menggunakan becak motor. Gubernur Sumsel Alex Nurdin mengatakan, perlombaan ini merupakan salah satu kegiatan menjelang ASEAN Games 2018. Nantinya yang menjadi kampung hias akan diberikan hadiah yakni sapi serta hadiah umro kepada RT-nya. Hadiah pertama itu, ini di seluruh kecamatan ya, 18 kecamatan. Hadiah pertama, tiga sapi. Itu kaya di sembelai rame-rame kenduri gitu ya. Yang kedua, dua sapi. Yang ketiga, satu sapi. Camat dan lurah. Yang menang itu, yang kampungnya menang, hadiah umro. Tapi tadi ada banyak yang paling bagus lah. Sementara itu, PJS Wali Kota Palembang, Ahmad Najib menambahkan, untuk pemilihan kampung terbaik ini, pihaknya akan bekerja sama sejumlah seniman serta beberapa pihak lainnya. Untuk menentukan bagaimana kolaborasi kebersihan serta kemerian kampung dalam menghiasinya. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada pertengahan Juni 2018. Jadi lorong-lorong kampung-kampung itu bisa rapi. Lorong-lorong pisang kampung itu bisa bersih dan bisa cerah. Jadi, lomba menghias kampung dalam rangka ASEAN GIMP ini tidak lain adalah mengajak partisipasi masyarakat untuk mengenalkan atau menyayangi ASEAN GIMP itu. Supaya nanti ASEAN GIMP itu ada dampaknya. Pengumumannya secepatnya, dalam bulan Mei. Pokoknya sebelum... Ya, 7 Juni.